Rektor Universitas Erlangga resmi membatalkan pemecatan dekan Fakultas Kedokteran atau FKUNER Budi Santoso terkait protesnya terhadap program dokter asing milik pemerintah. Melansir antara pembatalan keputusan dilakukan usai Rektor UNER Muhammad Nasih menerima surat secara pribadi dari Budi Santoso. Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof. Bus karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali. Rektor Universitas Erlangga Muhammad Nasih Namun pihaknya masih enggan merinci alasan pemberhentian Budi Santoso sebelumnya. Menurutnya saat ini yang terpenting adalah masa depan Budi Santoso yang tetap menjabat sebagai dekan FKUNER. Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk UNER yang kita cintai. Rektor Universitas Erlangga Muhammad Nasih Sementara itu pembatalan pemecatan tersebut juga menuai apresiasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Apresiasi tersebut disampaikan Mahfud melalui cuitan di akun eksperibadinya Etmuh Mahfud MD pada Selasa 9 Juli 2024. Mahfud menilai langkah yang diambil Rektor UNER untuk mengembalikan jabatan kepada Budi Santoso adalah langkah yang tepat menggunakan cara Jawa Timuran. Cara yang sangat baik telah diambil UNER. Rektor Profesor Nasih mengembalikan jabatan dekan FK kepada Profesor Budi Santoso setelah sempat diberhentikan. Penyelesaian ala Jawa Timuran yang menyejukkan. Gegeran diakhiri dengan gergeran. Tabik untuk sahabat-sahabat terbaik di UNER. Mantan Menko Polhukum, Mahfud MD Sebelumnya, dekan FK UNER Budi Santoso dipecat dari jabatannya usai menolak wacana pemerintah untuk mendatangkan dokter-dokter asing pada Rabu 3 Juli lalu. Mahfud MD pun menjadi salah satu sosok yang turut menyuarakan isu tersebut agar mendapat perhatian publik. Mahfud juga beberapa kali mengkritisi sikap UNER terlebih saat UNER tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai pemecatan tersebut.